Kanker darah merupakan penyakit berbahaya. Selain itu, gejala penyakit yang terkadang tidak diindahkan membuat penderitanya tidak menyadari telah mengidap penyakit berbahaya tersebut. Berikut ini kami hadirkan informasi mengenai seperti apa kanker darah dan bagaimana penanganannya. Kanker hematologi yang juga dikenal sebagai kanker darah adalah kanker yang mempengaruhi produksi dan fungsi sel darah. Sebagian besar kanker darah dimulai dari sum-sum tulang, tempat darah diproduksi. Sel kanker mencegah sel darah normal menjalankan fungsinya. Berikut ini, tiga jenis kanker darah dan cara pengobatannya. Pertama, leukemia. Leukemia adalah kanker sel darah putih yang menghentikan sel darah putih dalam melawan infeksi. Ketika seseorang terserang leukemia, sum-sum tulangnya tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup dan trombosit untuk memasuk kebutuhan tubuh. Kedua, limfoma. Kanker darah limfoma berkembang pada limfosit, tipe sel darah putih yang berperan melawan infeksi. Kanker jenis ini juga mempengaruhi kelenjar getah bening, limpa, timus, sum-sum tulang, dan bagian tubuh lain. Yang terakhir, miloma. Miloma adalah jenis kanker yang terbentuk oleh sel plasma ganas. Sel plasma menghasilkan antibodi atau imunoglobulin yang membantu tubuh menyerang dan membunuh kuman. Sel plasma normal ditemukan dalam sum-sum tulang dan merupakan bagian sistem imun yang penting yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuh Anda menjadi lemah dan rentan terhadap infeksi. Selain itu, pengobatan kanker darah bergantung pada jenis kanker, penyebaran kanker, usia dan kesehatan pasien secara keseluruhan, serta respons pasien terhadap pengobatan. Berikut ini beberapa pengobatan kanker darah. Pertama, melalui kemoterapi. Kemoterapi adalah penggunaan obat anti-kanker yang dirancang untuk mengganggu dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Kedua, terapi radiasi. Prosedur ini dapat digunakan untuk menghancurkan sel kanker. Prosedur ini dilakukan menggunakan gelombang energi tinggi seperti sinar X, gamma, proton, dan elektron untuk membunuh sel kanker. Yang terakhir, transplantasi stem shell. Transplantasi stem shell akan menanamkan stem shell pembentuk darah yang sehat ke dalam tubuh. Stem shell dapat dikumpulkan dari sum-sum tulang, darah perifer, dan darah tali pusat. Secara umum, pengobatan kanker darah dapat dilakukan dengan kombinasi beberapa terapi. Konsultasikan dengan dokter pilihan terapi dan obat kanker yang tepat untuk Anda. Sebab, setiap pengobatan penyakit ini memiliki efek samping yang berbeda.